selamat menikmati penjumlahan bilangan bulat sudah siap? ayo disiapkan LKS-nya, buka halaman 7 misal disini tentang penjumlahan bilangan bulat masih ingat tentang bilangan bulat kemarin bilangan bulat kemarin jika nilai positifnya semakin ke kanan nilainya akan lebih besar jika negatifnya semakin ke kiri nilai negatifnya akan semakin kecil kita lanjut ya untuk pembahasan penjumlahan bilangan bulat penjumlahan bilangan bulat misal ada contoh bagaimana cara penyelesaian penjumlahan berikut ada positif 9 ditambah negatif 6 kita menggunakan garis bilangan dulu ya anak-anak ayo kita gambar dulu kita lihat disini disini berarti kita perumpamaannya kita berdiri disini ya berarti kan 0 itu berada di nilai asli kemarin nilai 0 ayo nilai 0 kita harus berawal dari nilai 0 kalau kita membuat garis bilangan kita selalu ada 0 disini nilai positif disebelah kiri nilai negatif kita disini ada positif 9 kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 berarti kita berada di angka 9 langsung kita langsung ke halaman 80 sampai sini ada yang bingung untuk ke langkah berikutnya langkah berikutnya berada di 9 tadi kan negatif dikurang ditambah negatif 6 kalau negatif itu berarti kan ke kiri kita mundur berarti mundurnya 1 2 3 4 5 6 berarti nilainya jika ada positif 9 ditambah negatif 6 sama dengan di 3 sampai disini ada yang bingung kalau enggak Bu Nova lanjutkan di pengurangan lanjut di pengurangan ya nanti diingat ingat semisal ada pengjumlahan ke negatif berarti jalannya langsung mundur ya anak-anak jadi nanti cara mengerjakan soalnya tetap menggunakan garis bilangan langsung kita lanjut ke pengurangan bilangan bulat bagaimana cara penyelesaian pengurangan semisal ada angka positif 4 dikurangi negatif 5 nah begini bagaimana langkahnya seperti ini lihat di gambar halaman 8 seperti ini ya tetap ini dimulai dari 0 ada 4 positif 4 1 2 3 4 kalau sudah ketemu di 4 kalau pengurangan kalau pengurangan diingat-ingat kalau pengurangan orangnya ini terbalik dibalik jadi tidak menghadap ke depan dibalik dibalik ya dibalik jadi menghadapnya ke sebelah negatif jadi posisinya seperti ini lanjut kita lihat di halaman 9 terus ditambah negatif 5 berarti kalau negatif tetap jalannya mundur berarti mundur 5 dihitung 1 2 3 4 5 berarti ketemunya 9 berarti nilai positif 4 dikurangi negatif 5 sama dengan 9 sampai sini ada yang bingung ada yang ditanyakan kalau ada yang bingung ditanyakan langsung tanya ke bunufa saja sekian pembahasan penjumlan dan pengurangan tentang bilangan bulat hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.